Halo hari ini saya masak jengkol baladu rasanya tuh empuk lekit enggak bau dan yang pasti hemat gas mau tahu cara pembuatannya Ayo kita simak bahan-bahan yang saya gunakan yaitu jengkol yang sudah dicuci bersih kemudian daun salam serai dan kopi bubuk caranya langsung saja kita campur semua bahan bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa ya subscribe like dan komen serta nyalain tombol notifikasinya ini kita pakai bubuk kopi bubuk satu sendok makan kemudian tuang airnya Hai setelah itu kita masak selama lima menit saja jangan lupa pancinya ditutup ya selama lima menit setelah mendidih dan direbus selama lima menit kemudian kita matikan api dan diamkan selama 30 menit dalam keadaan panci tetap tertutup Hai sembari menunggu kita persiapkan bumbunya saya pakai cabai merah cabai rawit dan bawang putih garam gula dan penyedap rasa jadi saya pakai metode lima menit direbus kemudian 30 menit dimatikan api kemudian nanti 7 menit direbus lagi itu biar hemat gas ya teman-teman tapi hasil jengkolnya itu tetap empuk dan legit dan selama proses itu panci harus selalu tertutup rapat setelah 30 menit kita rebus lagi selama 7 menit dan hasilnya seperti ini kita coba sudah empuk sudah kita matikan apinya kemudian kita buang airnya dan cuci sampai bersih terus kita lanjut geprek jengkolnya seperti ini atau kalau mau jengkolnya diiris-iris aja juga enggak papa sekarang kita masuk proses bikin sambalnya ini tadi cabai sama bawang yang sudah dihaluskan kemudian kita tumis di minyak yang panas apinya sedang saja ya supaya tidak gosong dan jangan lupa diaduk-aduk terus supaya tidak gosong setelah bumbunya harum kemudian kita masukkan jengkolnya dan kita aduk nanti dikasih air sedikit supaya bumbunya meresap kita tutup sebentar supaya bumbunya lebih meresap ini sepertinya sudah mulai matang tinggal kita sajikan oke sambil baladunya sudah matang selamat mencoba ya teman-teman saya terima kasih menonton! saya ter gloss hirah Terima kasih.